Coba bikin tip X trondol tapi pakai yang kayak gini guys Keren sih ya kayaknya Jadi tip X trondol 1000cc guys Oke guys di video kali ini kita akan mereaction lagi beberapa alat-alat canggih yang sangat mengesankan Oke guys yang pertama disini ada alat buat gulung tali ini ya Tali-tali yang buat biasa di truck truck kalau nggak di sound system guys Apa sih namanya ya? Track belt ya kalau nggak salah guys Ada alatnya ini yang buat gulung talinya guys Oke selanjutnya disini ada Oh ini alat yang buat ini guys Buat nutupin sambungan-sambungan gipsum ya Bentukannya kayak ini guys Kayak apa sih namanya tip X ya Kayak tip X yang itu dulu viral banget tuh guys Yang dijadikan trondol tuh tip X trondol ya Oke persis banget sih bentukannya ya Coba bikin tip X trondol tapi pakai yang kayak gini guys Keren sih ya kayaknya Jadi tip X trondol 1000cc guys Oke persis banget ya bentukannya kayak tip X itu guys Tip X kertas loh Kalian tau lah pasti Oke selanjutnya disini ada meteran Oke meterannya keren banget nih guys Ada lasernya dan ini udah digital ya Soalnya ada layarnya nih guys Oke semua yang diukur masuk ke layar ya Mantap Selanjutnya disini ada apa lagi nih guys Oke ini kayaknya minyak Minyak rantai ya Oke ini yang pipa merahnya tuh yang biasa buat nyemprot tuh dipotong Kemudian dipakai buat Oh oke 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 Jadi biar nyemprotnya lebih gampang ya Padahal tinggal nyemprot di bagian belakang kan bisa ya Di bagian geriginya tuh kan bisa guys Tapi yang keren lah alatnya ini guys Oke selanjutnya disini ada alat apa lagi nih guys Oke ini buat garis-garis di besi Oh ini buat bikin garis lurus di besi ya Di besi-besi yang bentuknya aneh-aneh mungkin ya Kayak tadi besi high beam, besi L Kan kalau bikin garis lurus lumayan susah Jadi bagainya alat ini guys Oh ini bisa bikin lingkaran juga nih guys Lingkaran di besi-lingkaran guys Besi bulat ya Oke selanjutnya disini ada Oh ini alat buat Ini Biar kalau kita motong besi yang Apa Lingkaran itu Bisa lebih pas ya Biar lurus guys Biasanya kan kalau kita langsung motong itu Enggak lurus ya Menceng kalau pakai alat ini langsung Tuh Pas banget ya Lurus Oke selanjutnya disini Ini cara motong ini guys Cara motong biar Lebih gampang ya Motor Motong ini Keramik bulat Biar lebih gampang Ini di aliri air ya Mungkin airnya berpengaruk ya Biar gampang Atau biar gak berduboh aja guys Oke tapi tadi ada penahannya guys Di bagian sampingnya ya Biar lebih gampang pas ngebornya Oke selanjutnya disini ada Mobil yang pintunya Gak bisa ditutup nih guys Habis kecelakaan mungkin ya Oke cara memperbaikinya Di Oh di gencet doang guys Pakai besi ya Digencet doang nih Wih langsung rapet lagi ya Karena internet tuh guys Nice Oke selanjutnya disini ada Ini forklift ya Forklift tapi di bagian Bawahnya yang ini Digantiin ya Diganti kayak Apa sih namanya Sikat-sikat gitu guys Jadi bisa buat nyapu Ruangan yang Lebar banget ya Ruangan yang luas Jadi lebih cepet ya Oke selanjutnya disini Ada Alat apa lagi ini Kita lihat Lebih dahulu Apa ini Dongkrak kah ini Wih ya Dongkrak ya guys ya Oke ini Pake tenaga apa ya Ini hidrolik kah Kayaknya iya hidrolik ya Diputar di bagian atasnya Jadi kebomba gitu guys Jadi pas muter Anginnya terisi Bisa naikin itunya ya Dongkraknya guys Mungkin Setau saya sih seperti itu Kalau salah koreksi guys Oke selanjutnya disini Ada mobil Ini towing kah Towing atau apa nih guys Ini kayaknya Towing yang bisa Disangkutin di mobil kita guys Oke Oh ini bisa Bawa ini guys Bisa bawa Apa sih namanya Yang kodakan itu loh Yang biasanya buat Isi mobil atau apa tuh guys Container Kayak container gitu guys Oke selanjutnya Disini ada Oh ini alat yang Buat ini guys Apa sih namanya Yang buat Di motor-motor gede tuh loh Biasanya kan Cuma ini ya Cuma di bagian Ininya doang guys Cuma bagian belakangnya Dan bisa maju mundur doang guys Ini bisa di Ke kanan Kini kanan Jadi gitu ya Jadi lebih mudah Kalau pas Mindahin motor-motor gede kalian guys Kalau motor-motor kayak Supra bit ya Tinggal Diangkat bagian belakangnya aja Udah bisa ya Enteng guys Oke selanjutnya disini Oh ini kayaknya Masang ini ya Masang listrik guys Masang apa sih Bagian ground-nya Bagian ground-nya Kan harus ditanam Di tanah ya Oke alatnya keren banget tuh guys Tinggal di Masuk semuanya ya Oke selanjutnya disini Oh ini cara Masang ini guys Cara memperbaiki Pipa yang Bolong Yang bocor Oke ini dikasih Karet Kasih karet Kemudian Dicepit Oke Dicepit pake Besi ya ini ya Ini besi atau aluminium guys Nggak tau Emang sih Kalau udah Pipa bocor Kemudian Dicepit pake Yang ada karet-karetnya Itu pasti langsung Ini ya Langsung mampet guys Langsung Rapet semuanya ya Oke 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 selanjutnya disini Ada alat Apa lagi nih Oke Ini buat apa nih Buat apa ya ini Bentar kita lihat dulu guys Oke Buat apa sih Oh Oh Ini buat ini guys Buat apa Ngukur ini ya Bagian belakang Sama depan temboknya itu Biar Ngepornya lurus Itu pake alat itu guys Jadi bisa ngukur ya Pasti nanti tembusnya disini Pasti nanti tembusnya disini Itu udah ada alatnya Ternyata guys Wih mantep banget tuh guys Alat yang tadi ya Oke Selanjutnya disini Ada alat apa lagi nih guys Gede banget nih alatnya Kayak ini dikasih apa nih Bentar kita lihat dulu Ini apa nih Paku kah Paku atau apa nih Ini buat apa sih Oh Baut ya kayaknya ya Baut guys ini Buat masang ini kayaknya Yang di atap-atap tuh guys Masang seng-seng gitu ya Jadi Cuma di Teret 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 Jadi lebih mudah guys Oke selanjutnya Oh ini ada alat yang buat Gulung tali ini lagi guys Apa Track belt lagi ya Ini tapi yang pake board guys Oke Kemudian ini alat yang buat Nyimpennya guys Ini alat buat Nyimpennya ya Jadi di Speed ya Kayak gini Biar kalo pas nyimpen Jadi lebih mudah guys Biar gak Amir lagi ya Biar gak keurai lagi guys Talinya ya Oke guys selanjutnya Disini Oh ini mau buka Pintu ya Buka pintu yang Macet mungkin Macet atau Emang mau didoprak aja Tadi pake yang alat itu Gak bisa kebuka Jadi pake alat ini guys Ini alatnya Kayak kapak ya Kayak kapak Kemudian di Apa ini Oh di Diengkol Diengkol Di apa Di ini ya Bisa kebuka tuh guys Bagian ujungnya ya Jadi kayak capitan gitu Capitannya bisa buka jadi pintunya bisa kebuka nih oke jadi lebih mudah ya tapi langsung hancur pintunya guys oke selanjutnya disini ada oh ini alat yang buat pasang ini ya pasang triplek kalau gak gipsum di plafon guys oke sekarang udah ada alatnya ya saya dulu waktu bantuin bapak saya masang plafon itu saya yang bantuin ini guys bantuin megangin kayu kemudian di sanggara ya gini ya dipegangin kayunya dan bawa saya yang maku guys kalau sekarang udah ada alatnya ternyata ya emang alat-alat pertukangan zaman sekarang itu udah makin keren guys udah gak kayak dulu lagi ya dulu itu susah banget guys mau masang satu plafon aja yang megangin itu bisa sampai dua orang guys oke selanjutnya disini ada alat yang buat motong ini ya motong busa guys ini biasanya busa-busa yang buat di dinding-dinding rumah di luar negeri guys kan dinding-dinding rumah di luar negeri pasti di dalamnya ada kayak busa-busanya kalau gak yang foam-foam gitu guys karena kan cuaca di luar negeri kan macam-macam ya ada cuaca panas salju dan lain sebagainya terus pakai tembok yang proper oke guys selanjutnya disini ada alat buat motong keramik oh bukan keramik ini guys ini kayaknya apa sih namanya komojenestel ya karena ini ukurannya lebih gede kalau keramik kan biasanya ukurannya berapa ya 30 kali 30 kalau komojenestel ukurannya biar sampai 1 meter guys jadi disini ada alat pemotongnya yang ukurannya juga gede guys lebih panjang gitu ya oke selanjutnya disini ada oh ini alat yang buat ngukur ini guys buat ngukur kalau kita lagi masang keramik ya keramik kalau enggak kalau ini parket guys ini lantai yang kayu itu guys jadi udah ada alat ukurnya ya jadi tinggal kalau biasanya pas di ketemu apa sih namanya cushion-cushion itu kan melengkung-melengkung ya jadi udah ada alatnya guys jadi masangnya lebih gampang ya tuh tapi ini tetap yang paling keren itu skill tukangnya ya walaupun alatnya udah bagus-bagus tapi kalau skill tukangnya masih cupu ya tetap enggak pas juga ya yang paling penting itu skill tukang guys oke selanjutnya disini ada apalagi nih oh ini alat buat gali tanah kah padahal kalau mau gali apa gali tanah cuma segitu kan cuma pakai campur kecil aja udah bisa ya enggak perlu pakai apa yang tadi tuh yang muter-muter yang kayak bor itu guys cukup pakai tangan aja sebenarnya udah bisa guys oke selanjutnya disini oh ini alat buat ngupas kabel guys ini kabel apa isinya banyak banget guys itu kabel apa ya isinya banyak banget guys kabel-kabel kecil tapi isinya banyak banget ya oke selanjutnya disini ada obeng obeng listrik ya ini ya obeng yang apa pakai baterai itu guys bentuknya kayak obeng kecil ya kayak obeng biasa tapi bisa yang muter sendiri tuh guys oke